Kaisang Pangarep Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo diminta ikut maju dalam Pilgada Depok 2024 sebagai calon wali kota Depok. Tak sedikit warganet yang memberikan komentar terkait dengan usulan tersebut. Wajah Kaisang Pangarep tiba-tiba muncul dalam sebuah poster bertuliskan Kaisang untuk wali kota Depok yang ceria. Usut-punya usut poster tersebut ternyata dibuat relawan Ganjar Pranawas Center atau GP Center. Banyak warganet yang kemudian mengomentari cuitan satu itu. Tak sedikit warganet yang setuju dengan mengusung Kaisang Maju menjadi wali kota Depok. Ada pula warganet yang tak setuju. Sementara itu sang kakak wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka hanya tertawa merespons munculnya poster tersebut. Menanggapi poster Kaisang Pangarep, wali kota Depok pengurus DPC PDI Perjuangan mengaku belum memikirkan Pilgada Kota Depok 2024, namun tengah memikirkan persoalan yang dibutuhkan masyarakat. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok Hendrik Tangke Aldo mengatakan, PDI Perjuangan Kota Depok baru mendengar adanya pencalonan Kaisang dan akan dideklarasikan sebagai calon wali kota Depok. Menurutnya, ia mempersilahkan apabila terdapat kelompok masyarakat yang mengusulkan Kaisang sebagai calon wali kota Depok. Hendrik menilai kelompok masyarakat maupun golongan di luar partai mencalonkan Kaisang, dirilai bagian daripada aspirasi masyarakat. DPC PDI Perjuangan Kota Depok mendegaskan belum memikirkan maupun berbicara untuk Pilgada Kota Depok. Saat disinggung pencalonan dan akan dideklarasikan, Kaisang sebagai wali kota Depok merupakan tes ombak. Hendrik enggan menanggapi hal tersebut. Hendrik menegaskan DPC PDI Perjuangan Kota Depok lebih memilih fokus memikirkan kesulitan masyarakat dibandingkan Pilgada 2024. Hendrik mengungkapkan masih banyak tokoh masyarakat Kota Depok yang mengerti akan persoalan maupun permasalahan di Kota Depok. Ia menyebutkan sejumlah nama tokoh masyarakat Kota Depok yang dianggap mengetahui akan persoalan untuk membangun Kota Depok kedepannya. Hendrik menambahkan calon wali Kota Depok bebas dari wilayah maupun baik dari Kota Depok maupun dari luar Kota Depok. Namun calon wali Kota Depok harus memiliki kemampuan menjadi pemimpin dan sanggup membawa Kota Depok menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!